Wali murid sekolah dasar negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat menghalau petugas satuan polisi Pamompraja Kota Depok yang akan melakukan penggusuran terhadap sekolah tersebut Minggu 11 Desember 2022. Penggusuran ini dilakukan karena SDN Pondok Cina 1 akan dialih fungsikan menjadi masjid sesuai dengan arahan dari pemerintah Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekerwaras Umpen. Polemik rencana pendirian masjid raya Kota Depok, Jawa Barat. Akhirnya ditunda. Gara-garanya bukan karena didemo orang non-muslim. Bukan. Mana ada sejarahnya non-muslim di Indonesia mendemo pendirian masjid. Kalau muslim mendemo pendirian gereja itu banyak sekali. Tapi yang mendemo itu orang tua siswa SD Pondok Cina 1 Depok. Kan SD itu mau digusur. Dan lahan bekas sekolahan bakal didirikan masjid raya. Kegiatan belajar-mengajar terganggu. Wali kota punya alasan. Kenapa masjid didirikan di lokasi itu? Malah bawa-bawa nama gubernur Jawa Barat segala. Pak Ridwan Kamil. Katanya sih pendirian masjid atas permintaan Pak Ridwan. Wali kota Depok, Pak Muhammad Idris berasal dari PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Tentu kita jadi tahu. Di yang ngotot masjid harus ada. Utamanya di jalur Margonda. Polemik ini mengganggu kegiatan belajar siswa. Bahkan siswa sudah sempat dipindahkan. Ke sekolah lain. Ini sebagian. Ke SD lain. Tapi masuknya siang. Guru di SD Pondok Cina 1 sudah dipindah tempat mengajarnya. Orang tua siswa kemudian melawan. Dan yang dilawan bukan pendirian masjidnya. Tetapi pemindahan kegiatan belajar-mengajar yang mendadak. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah setiap pendirian rumah ibadah selalu kita dukung? Karena ibadah akan terganggu? Simak. Polemik pendirian masjid raya Depok di Ompen. Opini dan beni yang reflektif dan mencerahkan. Sebagian umat Islam di Indonesia. Itu sering reaksioner. Utamanya jika terkait dengan agama. Dalih mereka selalu sama. Membela agama. Padahal jika kita belajar sejarah. Membela agama tidak boleh dengan gelap mata. Saya sangat bersyukur. Kejadian penundaan pendirian masjid raya Depok ini tidak bertambah besar. Isunya juga tidak berganti dengan pelecehan agama. Kita tahu. Kalau isu begini sering dimanfaatkan oleh sebagian kecil orang Islam untuk dipolitisasi. Untung saja beberapa orang tua seswa SD Pondok Cina 1 beragama Islam. Meski sudah ada dua kelas yang dipindah ke SD Pondok Cina yang lain dan guru dilarang mengajar muncullah relawan guru. Seswa yang masih tidak mau pindah tetap bersekolah di sana. Pak Ridwan Kamil yang disebut-sebut menginginkan masjid raya didirikan di tepian jalan utama Depok menyatakan tidak memunculkan polemik. Artinya apa? Artinya jika memang lokasi yang dianggap strategis SD Pondok Cina. Maka proses pemindahan harus selesai terlebih dahulu. Proses belajar mengajar tidak boleh terganggu. Seswa harus tetap merasa nyaman dan tidak dilakukan tergesa. Alasan orang tua seswa di sepanjang jalan Margonda Depok sudah banyak masjid. Meski harus masuk ke gang atau jalan. Alasan dinas pendidikan Depok juga masuk akal. Lokasi satuan pendidikan di tepi jalan besar tidak kondusif. Jadi memang pemindahan itu rasional. Masalahnya adalah tidak boleh mendadak. Harus bertahap. Rencananya matang. Serta diterima semua pihak. Kalau sekolah yang pindah, apakah kemudian kita menganggap masalah pendidikan itu di bawah urusan agama? Ya tidak. Apakah jika masjid raya didirikan di lokasi tersebut, otomatis agama lebih penting dari pendidikan? Juga tidak. Agama dan pendidikan sama-sama pentingnya. Tetapi sekolah dasar Pondok Cina I memang harus pindah. Satuan pendidikan jenjang SD dan SMP memang rawan jika terletak di tepi jalan utama. Selain bising, polusi, namun juga rawan kecelakaan. Orang tua siswa SD Pondok Cina I harus menyadari hal ini. Kita banyak temui pasar atau sekolah di tepi jalan utama. Sering menjadi sumber kemacetan, apalagi beberapa orang tua siswa. Kalau jemput menggunakan roda empat, hal itu berdampak pada lalu lintas dan jalan raya. Belum lagi pengawasan siswa pada berbagai tindak kriminal, utamanya di kota-kota besar. Kerap terjadi pengawasan lingkungan menjadi lemah karena seringkali lingkungan sekolah berada di lingkungan perdagangan. Gubernur Jawa Barat yang mendorong pendirian masjid sebenarnya menjadi pihak yang berkepentingan. Apalagi desain masjid yang akan didirikan merupakan desain Pak Ridwan Kamil. Kita tahu bahwa latar belakang Pak Ridwan Kamil memang seorang arsitek dan beberapa masjid merupakan hasil karyanya. Untungnya Pak Ridwan tahu bahwa kepentingan mendirikan rumah ibadah tidak bisa dilakukan semena-mena. Kita juga harusnya refleksi, terutama umat Islam. Jika ada warga non-muslim ingin mendirikan tempat ibadah seperti gereja, harusnya bersikap fair sepanjang memenuhi persaratan ya diizinkan saja. Tidak ada hal yang memberatkan kita. Sering saya berpikir, kenapa sih kita sebagai muslim keberatan pendirian rumah ibadah agama lain apakah itu menandakan iman kita lemah? Masa cuma lihat bangunan gereja iman kita terganggu? Apakah kalau di lingkungan kita berdiri gereja pahala kita berkurang? Saya tidak pernah mendengar tausiah-tausiah begitu. Mau diizinkan kayak apapun jumlah masjid, surau, musulah di Indonesia ini tetap terbanyak. Mungkin jika dirata-rata di Indonesia jarak antara masjid atau musulah paling jauh 200 meter itu menggambarkan betapa banyaknya rumah ibadah muslim. Juga pendirian tempat ibadah lain seringkali membuka peluang warga setempat bekerja di sana. Entah sebagai office boy, petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan lain sebagainya. Kita mestinya jadi umat yang rahmatan lil alamin memberi rahmat bagi seluruh penghuni dunia. Tapi jika pendirian tempat ibadah non-muslim masih kita halang-halangi lantas di mana letak makna rahmatan lil alamin. Seringkali kita abai, lupa, tidak mengingat kita hanya mampu adil kepada sesama muslim tetapi bersikap tidak adil kepada umat lain. Tidak ada satupun ajaran dalam Islam baik ayat suci Al-Quran, hadis, kitab umat zaman dulu melarang kita berbuat adil kepada non-muslim. Justru banyak riwayat, sejarah, dalil yang menyatakan bahwa kita harus adil ke semua orang bahkan ke semua makhluk Allah. Kasus rencana pendirian masjid Raya Depok ini seharusnya menjadi pembelajaran kita khususnya bagi yang muslim tidak perlu ngotot atau menang sendiri mendirikan masjid toh di lingkungan kita sudah banyak masjid. Bukankah lebih baik anggaran pendirian masjid dialihkan untuk membantu orang tidak mampu membantu pondok yatim piatu menyumbang dana pendidikan pondok pesantren membantu korban gempa dan lain sebagainya. Apakah jika masjid Raya Depok didirikan akan mampu mengentaskan kemiskinan? Apakah juga mampu meningkatkan keimanan warga Depok atau bahkan mengurangi kemiskinan? Jika tidak, mari kita manfaatkan membantu sesama terlebih dahulu. Itulah pandangan Om Ben, Opini dan Beni. Semoga mampu membuka mata hati kita untuk tetap berbuat baik pada sesama. Akhirukalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!